Oke, saya lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tentang proses keperawatan jiwa berdasarkan konsep model stuat stres dan adaptasi. Jadi ada teori stres dan adaptasi yang dikeluarkan oleh stuat. Jadi stuat ini adalah salah satu ahli keperawatan atau kesehatan jiwa. Jadi teori stres dan adaptasi ini pertama kalinya dikembangkan oleh stuat pada tahun sekitar tahun 1980-an. Dimana stuat ini melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa banyak orang itu mengalami gangguan jiwa karena kegagalan mereka dalam melakukan adaptasi. Jadi ketika mereka gagal beradaptasi, akhirnya mereka mengalami gangguan jiwa yang pada awalnya itu tidak disadari. Jadi ini adalah proses keperawatan jiwa, ini masih belum masuk ke ASKEP ya, masih masuk ke proses keperawatan jiwa berdasarkan teori-nya keperawatan jiwa. Oke, jadi sebenarnya ada banyak teori, ada banyak model yang menjelaskan tentang model terjadinya gangguan jiwa. Ada model psikodinamika, model interpersonal, model sosial, model eksistensial, model suportif. Kemudian model komunikasi, model perilaku, model medis, dan juga model stres dan adaptasi. Ada banyak yang nanti kita pelajari segelas. Yang awal-awal ini, di mana kalau keperawatan sendiri, ditekannya adalah pada teori atau konsep stres dan adaptasi yang dikeluarkan oleh seorang. Jadi ada banyak model yang menjelaskan kenapa sih orang itu bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi yang pertama, di sini ada model psikodinamika. Model psikodinamika ini menjelaskan bahwa gangguan jiwa itu terjadi karena resolusi konflik yang tidak adekuat. Gangguan jiwa itu terjadi karena ketika seseorang itu tidak berhasil mengatasi konflik atau ketika mereka tidak mengatasi konflik dengan cara yang tepat. Baik itu konflik internal, konflik dalam diri sendiri, ataupun konflik eksternal. Dimana menurut model psikodinamika itu dikatakan bahwa sumber atau faktor yang bisa mencetuskan atau menyebabkan seorang itu mengalami gangguan jiwa adalah menganggap bahwa apa yang ada atau apa yang terjadi pada diri seseorang tersebut itu tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga orang tersebut akan mengalami yang namanya kekecewaan. Ketika mereka kecewa dengan apa yang terjadi pada dirinya, kecewa dengan pengharapan yang tidak sesuai dengan inginannya dan tidak diatasi dengan tepat atau tanpa adanya pencahan masalah yang tepat, maka akan dapat menimbulkan sikap mistrust atau ketidakpercayaan pada orang yang di sekitar. Baitu pada hubungan atau pada orang lain. Contohnya misalkan ketika kita kecewa, misalkan kita sudah berbuat baik pada orang lain. Dan kita berharap ada A dan B berteman. A ini merasa A itu selalu baik kepada si B, tapi ternyata si B itu membalas dengan hal yang buruk atau si B ini tiba-tiba namanya justru berbuat jahat kepada si A. Si A ini akhirnya merasakan kecewa, ulang kali dikecewakan oleh si B. Kekecewaan itu bisa saja dipendam. Kalau kecewaan tersebut dipendam, maka masalah itu akan dipendam terus-menerus dan lama-kelamaan akan menimbulkan tekanan yang berat pada si A tadi sampai akhirnya bisa menimbulkan bangguan jiwa. Hal yang kedua, ketika si A ini merasa kecewa, kemudian dia tidak percaya lagi dengan si B tadi, akhirnya si A selalu marah kepada si B, menganggap atau memiliki pikiran bangguan si B ini adalah orang yang jahat. Kalau pula perilaku seperti itu terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama sampai menimbulkan perilaku yang destruktif, misalkan ketika si A itu kecewa, kecewa yang mendalam, akhirnya dia sering mengurung diri di kamar. Tidak pernah berinteraksi dengan teman-temannya atau sering melakukan perilaku marah. maka lama-kelamaan yang tersebut bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Oke, ini adalah konsep gangguan jiwa menurut model psikodinamika. Gangguan jiwa terjadi karena seseorang tidak mampu mengatasi konflik dengan adekuat atau tidak bisa mengatasi masalah dengan tepat. Kemudian yang kedua ada model interpersonal. Model interpersonal ini isinya adalah gangguan jiwa dapat terjadi jika rasa aman, rasa puas, yang berasal dari hubungan interpersonal yang positif itu tidak didapatkan. Jadi dari model interpersonal ini dikatakan bahwa ketika seseorang tidak bisa mementuk relasi atau hubungan yang sehat dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan pasangan, ataupun orang lain dalam lingkungan sosialnya, hal tersebut bisa mencetuskan terjadinya gangguan jiwa. Contoh namanya misalkan ketika ada seorang anak yang hubungannya kurang baik dengan orang tuanya, misalkan si anak ini sering dimarahi, atau misalkan selalu disalahkan oleh orang tua, maka hal tersebut bisa menjadi stresor tersendiri bagi anak, yang mana hal tersebut bisa menimbulkan berbagai macam masalah psikologis. Entah itu prosesnya terjadi dengan cepat, ataupun terjadi secara lambang. Ini adalah model interpersonal. Sehingga di sini ketika kita memberikan asal perawatan, kita bisa membangun hubungan antara perawat dan klien untuk membentuk rasa aman. Ini adalah model interpersonal. Gangguan jiwa disebabkan karena adanya ketidakpuasan, atau kegagalan terbentuknya hubungan yang positif. Kemudian ada model sosial. Model sosial itu menganggap faktor sosial dan lingkungan itu bisa menciptakan stres, menyebabkan ansietas, dan menimbulkan tanda kejala gangguan jiwa. Contohnya, model sosial misalnya. Oke. Oke, saya rasa saya sudah terdengar kembali. Oke. 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 Sudah nampak site-nya? Sudah nampak site-nya? Sudah nampak site-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dengar, Bu. Oke, mohon maaf, penasaran bagus. Oke, ini adalah model sosial. Model sosial terjadinya gangguan jiwa, dia menganggap faktor sosial dan lingkungan menciptakan jadinya stres. Jangan-jangan adalah kasus-kasus pada kelompok anak jalanan. Ini mereka rentan mengalami masalah konflik sosial. Bukan hanya kelompok ini, tapi siapapun hanya berisiko untuk mengalami konflik sosial yang bisa berisiko menimbulkan terjadinya masalah psikologis. Selanjutnya ada model eksistensial. Model eksistensial ini menjelaskan bahwa hidup itu akan berarti jika seseorang mampu menerima diri mereka sendiri secara penuh. Mampu menghargai diri sendiri. Kemudian mampu mengenali aspek positif diri tadi, itu adalah ciri sehat-sehat model eksistensial. Penyimpangan perilaku terjadi jika individu itu gagal dalam berusaha untuk menemukan dan menerima diri apa adanya. Jadi menganggap bahwa dirinya itu tidak punya kelebihan, menganggap dirinya itu lebih rendah atau lebih buruk dibandingkan dengan orang lain, sehingga sampai menimbulkan berbagai macam masalah psikologis. Itu adalah konsep atau jadi dari gangguan jiwa berdasarkan model eksistensial. Jadi kegagalan pada satu hal atau pada suatu aspek tertentu itu akan bisa membuat kegagalan yang lainnya. Sehingga menganggap eksistensi diri itu tidak tercapai. Jadi ketika seorang berulang kali merasa gagal atau mengalami kegagalan berulang, maka harus bisa mengalami, bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Itu adalah penjelasan dari model eksistensial. Ini selanjutnya dari model suportif. Model suportif ini menjelaskan bahwa masalah atau gangguan jiwa terjadi akibat kombinasi dari faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Gangguan jiwa terjadi akibat respon coping atau respon seorang terhadap masalah yang bersifat maladaptif atau yang tidak tepat yang terjadi saat ini. Di mana kegagalan dan juga kegagalan dari interaksi faktor bio, psikos, sosial, spiritual, dan juga kultural. Jadi model suportif ini menjelaskan bahwa gangguan jiwa itu terjadi karena faktor-faktor yang kompleks. Kemudian di sini ada model komunikasi ini yang menganggap bahwa gangguan perilaku dapat terjadi apabila pesan itu tidak dikomunikasikan dengan jelas. Salahnya seorang yang menjadi selalu dihasut, terus-menerus dalam waktu yang lama, di fitnah. Kemudian berada pada kondisi yang terus-menerus dimanipulasi dan sebagainya, itu bisa menimbulkan perjadinya gangguan jiwa atau mencetuskan masalah psikologis pada seseorang. Ini yang berdasarkan model komunikasi. Sedangkan model perilaku, penyimpangan atau gangguan jiwa terjadi karena manusia membentuk kebiasaan atau perilaku yang tidak diinginkan. Atau cenderung melakukan perilaku yang maladaptif. Contoh misalkan melakukan sesuatu karena paksaan atau bertentangan dengan hati. Jadi contoh tampangnya misalkan ketika ada seseorang yang terus-menerus diminta untuk melakukan sesuatu yang hal tersebut bertentangan dengan hati murahnya atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan jika itu terjadi dalam rupiah yang lama, maka bisa menimbulkan terjadinya gangguan jiwa ataupun perubahan perilaku. Ini adalah definisi dari model perilaku. Lalu sanya dari model medik. Dari model medik ini disebutkan bahwa gangguan perilaku atau gangguan jiwa itu terjadi karena adanya gangguan biologis, gangguan kesimbangan neurotransmitter yang ada di otak, adanya gangguan fungsi otak, adanya trauma di kepala, ataupun gangguan pada sistem fisiologis yang lainnya. Di mana kejala yang timbul itu merupakan akibat dari kombinasi faktor fisiologis, genetik, dan juga lingkungan sosial. Jadi ini contohnya misalkan ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian bagian limbik, bagian limbik otaknya itu mengalami trauma atau terluka. Sehingga kalau bagian otak yang namanya limbik itu terganggu, akhirnya kemampuan dalam mengontrol emosi juga akan berkurang. Atau kalau misalkan seseorang itu mengalami trauma pada bagian prefrontal otak, maka akhirnya seorang itu tidak bisa mempersepsikan sesuatu dengan ini dari model medik. Ini selanjutnya dari model stres dan adaptasi. Jadi dari model stres dan adaptasi ini adalah mengidentifikasi kondisi rentang sehat sampai sakit itu sebagai hasil berbagai karakteristik individu yang berinteraksi dengan faktor lingkungan. Di mana mekanisme kopi yang mengadaptif terhadap satu stresor dapat munculkan tanda gangguan jiwa. Jadi model stres dan adaptasi di sini intinya adalah bagaimana sih respon seseorang tersebut ketika mereka menemui atau mengalami sebuah stresor. Apakah orang tersebut mampu beradaptasi dengan tepat atau tidak. Jadi model perawatan stres adaptasi yang dikembangkan oleh Stuart ini memandang bahwa manusia itu sebagai maklum yang holistik. Sehingga dalam memberikan asun perawatan itu harus terintegrasi antara aspek biosipo, sosial, dan juga spiritual. Jadi menurut teorinya Stuart, teori stres dan adaptasi itu ketika kita melakukan asun perawatan, kita harus melakukan pengkajian pada banyak faktor. Faktor disposisi, faktor presipitasi, respon seseorang terhadap stresor, mekanisme kopi, itu harus dikaji. Jadi ini adalah teorinya Stuart tentang respon stres dan adaptasi. Berdasarkan kondisi yang dialami oleh seseorang selama kehidupan, kondisi kesehatan mental seorang itu akan berada pada satu titik di sepanjang rentang respon sehat jiwa tadi. Apakah ini berada pada kondisi sehat jiwa, dan di sini berada pada kondisi gangguan jiwa. Ada lagi, respon. Respon itu adalah hal yang penting untuk kita kaji ketika kita melakukan pengajian pada asun perawatan jiwa. Apakah ketika seorang itu dihadapkan pada sebuah stresor, mereka mampu beradaptasi dengan tepat, ataukah mampu mengalami kebebalan dalam melakukan adaptasi. Jadi ada rentang respon adaptif, dan rentang respon maladaptif. Oke, ini adalah contoh tentang respon adaptif sampai mal adaptif. Ini adalah tentang respon adaptif, artinya seorang berada pada kondisi sehat jiwa, memiliki pikiran yang logis, memiliki persepsi yang akurat, emosinya tepat, menunjukkan pelaku yang sesuai, kemudian mampu membina hubungan sosial yang memuaskan. Di sini ada masalah psikososial, ini adalah pikiran yang sudah mulai kadang nyimpang, ada ilusi, reaksi emosional yang tidak tepat, yang mudah marah, mudah tersinggung. Kemudian berlakunya kadang tidak sesuai, dan mulai menunjukkan tanda-tanda menarik diri dari interaksi sosial. Sedangkan di sini ada respon maladaptif, yang marah pada kondisi gangguan jiwa. Ini peseorang kesempatan waham, halusinasi, dan sebagainya, nanti akan dibahas tersendiri tentang jenis-jenis gangguan jiwa. Ini teori model SWAT tadi tentang respon stress dan adaptasi, bahwa gangguan jiwa itu terjadi, pasti ada faktor predisposisinya, ada faktor precipitasi, kemudian ada respon terhadap stress, seolah-olah ada sumber coping, dan ada mekanisme coping yang tidak tepat. Ini faktor predisposisi seseorang mengalami gangguan jiwa. Jadi ada banyak aspek yang perlu kita kaji, mulai dari aspek biologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Dari aspek biologis, di sini ada latar belakang genetik, ada nggak sih anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, kemudian kondisi kesehatan secara umum, dan selanjutnya ada gangguan neurotransmitter di otak. Ada gangguan di otak atau nggak, seperti itu. Kemudian dari aspek psikologis, perasaan tidak mampu menyelesaikan masalah, apakah ada seperti ini atau tidak. Kemudian perasaan kehilangan fungsi, yang merasa dirinya itu tidak berharga, tidak berguna, ini juga perlu kita kaji. Selain aspek biologis dan juga psikologis, di sini juga ada faktor sosial budaya yang perlu kita kaji. Ini adalah faktor-faktor predisposisi yang bisa menimbulkan terjadinya gangguan jiwa. Kemudian di sini juga ada faktor presipitasi, ini adalah stimulus yang dipersepsikan oleh klien sebagai tantangan atau kebutuhan yang butuhkan energi ekstra untuk membentuk kopi atau untuk mengetahui masalah. Jadi ini faktor presipitasi itu adalah suatu kondisi di mana ketika seorang yang punya masalah, persepsi orang tersebut, apa terhadap masalah yang terjadi, apakah menganggap masalah tersebut sebagai suatu tantangan atau kehambatan. Kalau menganggap sebagai tantangan, mereka akan bersemangat untuk mengatasi atau untuk kopinya, sifatnya positif. Ini untuk faktor presipitasi yang perlu dikaji adalah sifat stresornya, besar-kecilnya masalah, kemudian sumber masalah, atau asal stresor apakah internal atau eksternal, kemudian stresor yang di alam itu waktu dan lamanya seperti apa, apakah terjadi terus-menerus atau tidak, kemudian jumlah stresor yang di alam. Selanjutnya di sini respon terhadap stresor. Bagaimana respon individu tersebut ketika diberhadapan dengan stresor, baik itu respon dari aspek kognitif, afektif, fisiologis, kemudian respon perilakunya ketika punya masalah itu seperti apa, dan respon sosialnya itu seperti apa. Ini selanjutnya ada sumber coping. Sumber coping ini adalah strategi yang membantu individu dalam menjahatkan masalah yang dihadapi. Jadi ada banyak sumber yang bisa digunakan oleh individu ketika mereka punya masalah. Sumbernya dari mana saja? Yang pertama dari kemampuan personal seseorang. Bagaimana kemampuan mereka menjahatkan masalah, bagaimana kondisi fisik mereka. Pada orang yang sehat secara fisik dan orang yang sakit secara fisik tentunya kemampuan untuk mengatasi masalah akan berbeda. Kemudian kemampuan sosialnya seperti apa itu juga harus diperhatikan. Kemudian sosial support. Ada nggak sih dukungan dari orang lain ketika seseorang itu mengalami masalah. Kemudian material asset. Material asset ini adalah hal yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah. Kemudian selanjutnya adalah positive belief. Ini merupakan nilai yang tertanam sejak dini dalam diri hidup yang sumber dari keluarga ataupun dari lingkungan. Ini adalah penilaian positif terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Nah selanjutnya ini adalah mekanisme coping. Mekanisme coping ini adalah cara yang digunakan oleh seorang dalam mengatasi masalah. Sebenarnya ada dua. Ada mekanisme coping yang konstruktif atau mekanisme coping yang adaptif dan ada mekanisme coping destruktif atau mekanisme coping yang bersifat maladaptif. Contoh mekanisme coping ini sudah pernah dibahas di mata kuliah psikososial dan budaya. Ini contoh mekanisme coping konstruktif ini misalkan negosiasi, meminta saran pada orang lain atau melakukan perbandingan yang positif. Kalau destruktif ini berarti adalah salah satu contoh mekanisme coping yang tidak bertujuan pengantasi masalah. Misalkan contohnya ketika punya masalah mereka menyantar, menyalahkan orang lain atau justru lari untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, itu adalah contoh mekanisme coping yang bersifat destruktif. Berdasarkan teoritas dan adaptasi dari swatadia ada jenis-jenis diagnosa keperawatan. Implikasinya ke sini. Ada jenis diagnosa keperawatan, tadi ada tiga. Diagnosa sehat, diagnosa sejiwa, diagnosa resiko, dan juga diagnosa gangguan jiwa. Jadi ini yang perlu dikarisbawahi. Bahwa dalam kasuhan keperawatan jiwa, jenis diagnosanya itu, atau jenis diagnosa keperawatannya, bukan hanya diagnosa gangguan jiwa saja. Tapi ada diagnosa sehat jiwa, kemudian diagnosa resiko, diagnosa resiko, atau diagnosa psikososial, dan ada diagnosa gangguan jiwa. Jadi ada tiga kategori diagnosa di dalam diagnosa keperawatan jiwa. Ini contoh jenis diagnosa sehat. Ini adalah berkaitan dengan tumbuh kembang. Ini contoh diagnosa yang pertama adalah kesiapan peningkatan perkembangan pada infan, tubuh remaja, anak usia sekolah, kesiapan peningkatan coping, kesiapan peningkatan perkembangan preschool, dan sebagainya. Ini adalah contoh diagnosa sehat jiwa. Selanjutnya ada diagnosa resiko, atau diagnosa psikososial. Banyak jenisnya, berduka, keputuskasaan, ansietas, ketidakberdayaan, risiko penyemuan berlaku, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada diagnosa gangguan, atau diagnosa kuat, diagnosa gangguan jiwa. Yang ini nanti akan dibahas di mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa satu. Yang dibahas ada tujuh diagnosa besar, atau tujuh diagnosa utama yang harus dikuasai oleh nurse. Halusinasi, kemudian defisit perawatan diri, isolasi sosial, waham, resiko bunuh diri, harga diri rendah kronis, dan juga resiko perilaku kekerasan. Ini nanti akan dibahas di perawatan kesehatan jiwa satu. Yang tadi adalah teori atau model konsep, model atau konsep yang menjelaskan kenapa seorang penganggung jiwa, yang mana di dalam keperawatan, teori yang paling banyak digunakan adalah teori stres dan adaptasi yang dipelaskan oleh Stuart tadi. Yang implikasinya adalah, dalam berikan asal keperawatan jiwa, pada akhirnya ada tiga jenis diagnosa, yaitu diagnosa sehati jiwa, diagnosa resiko, atau diagnosa psikososial, dan yang ketiga adalah diagnosa gangguan jiwa. Alhamdulillah akhirnya selesai. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dari sini? Ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Bu. Materinya sudah selesai. Oke, kameranya tolong dinyalakan semua ya. Masih on di depan kamera semua ya? Masih, Bu. Oke, kameranya tolong di-onkan semua. Aprilia. Ada. Ada, Bu. Oke, kameranya di-onkan ya. Octavianus. Kameranya tolong di-onkan semua. Ya, hadir. Hadir, Bu, hadir. Oke. 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 Ada, Dinda. Mana ini? Carolina, Sini, Yen, juga. Jamarwati. Untuk materi pertama, ya. Ya, kalau misalkan nanti ada yang didiskusikan, didiskusikan di sepada, ya. Nanti saya cek dulu kembali sepadanya. Kalau tidak ada yang didiskusikan, ya. Absensinya saya cross-checkan dengan ini ya, di zoom ini ya. Sudah saya record ya, zoomnya ya. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan, materi untuk pertemuan pertama kali ini saya sampai di sini ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.